selanjutnya ini menjadi bekal penting juga ya bekal penting bagi squad AMK Nanta dengan kemenangan ini maka kita semakin berkokoh di peringkat ketiga semoga aja nanti menang lawan Semen Padang, menang lawan Pekan Baru dan terakhir kita away ke Jakabaring Palembang kita gak tau kalau menang di 2 pertandingan ini maka melawan Sriwijaya di Palembang nanti juga sudah tidak berarti lagi nah oke guys thank you komen di kolom komentar gimana pendapat kalian tentang pertandingan tadi guys PSMS Medan 12 besar terbuka lebar nah jadi tadi pertandingan PSMS Medan melawan PSDS Deliserdang ini pertandingan yang cukup menentukan bagi PSMS Medan bagi PSDS mungkin mereka sudah mulai fokus untuk babak playoff degradasi Lega 3 nah di PSMS Medan banyak catatan meskipun PSMS Medan menang yang 1-0 ya yang dicetak oleh Isam Pratama tapi melihat dari finishing pemain depan PSMS Medan itu sangat mengecewakan guys ini terkhusus striker kita striker teranyar Josef Valencia yang mana sebagaimana kita ketahui kita itu berharap banyak berharap besar ekspektasi banyak kepada pemain ex-pemain Timnas Columbia ini tapi tadi kita lihat banyak peluang yang dia dapatkan tapi belum bisa dikonversi menjadi goal guys oke kita lihat daripada permainan PSMS ini pola sudah ada kalau dari segi pola memang PSMS sudah ada ya yang mana dari lini pertahanan Kim dengan Aji Suta Galung juga sangat solid guys ya sangat rapi di lini pertahanan dan memang juga PSDS juga tidak segarang ketika mereka di putaran pertama guys nah di putaran pertama itu mereka masih ada garang-garangnya apalagi di putaran pertama mereka punya striker juga yang hitam gede besar gitu kan tapi masih belum beruntung nah kali ini mereka nampak lebih penurunan guys aku lihat PSDS dari sejarah mungkin faktor dana juga jadi banyak pemain-pemain yang bintang itu tidak bisa diturun yang tidak bisa didaratkan di daerah Deliserdang guys nah kalau melihat daripada pertandingan tadi sore jujur aku gak nonton tadi sore di stadion baru di Seregar karena memang ada kegiatan tapi yang jelas aku melihat sebagian cuplikan-cuplikan yang ada di online ya aku juga nonton lewat dari live youtube ya live youtube saya lupa pula dari live youtube mana tadi itu akun mana gitu ya nah ketika aku lihat disitu kebanyakan kan kita itu serangan itu kalau gak dari biasa ada rahmat hidayat nah gitu kan tapi ada momen dimana aku melihat tadi itu khususnya di babak kedua ya di babak kedua aku lupa siapa tuh di sayap kanan sebelah kanan itu gak jelas aku namanya karena kecil ya jadi gak tau siapa itu sayap kanan sebelah kanan ya itu banyak kali dia dapat peluang tapi belum bisa cetak gol guys itu gila itu kalau misalnya main kita di babak 12 besar kalau kayak gitu sayang kali guys kenapa karena di 12 besar itu bukan lagi tim-tim yang semenjana kita hadapi guys tapi tim yang betul-betul punya kualitas semua jadi kalau misalnya kita punya peluang sekali aja gak bisa kita manfaatkan menjadi gol itu sangat kerugian yang besar bagi tim PSMS kedepannya guys di satu sisi tim-tim lain jika mereka mendapatkan peluang bisa jadi mereka itu dengan mudahnya bisa langsung cetak gol guys nah ini jadi catatan penting bagi squad AM Kinantan kedepannya kalau misalnya kita lolos ya di babak 12 besar nah ini kan kita nanti masih menghadapi semen padang lagi guys di hari Jumat nanti semen padang baru kita menghadapi PSP Seriau baru kita menghadapi Sriwijaya nah kita masih punya tiga pertandingan oke Sriwijaya sudah punya tinggal sisa dua pertandingan lagi yaitu melawan pekan baru dan melawan PSMS nanti di akhir di jangka baring nah ini kalau mungkin kalau kita hitung-hitung peluang ya mungkin Sriwijaya sudah mulai tertutup guys walaupun belum tertutup 100% tapi sudah mulai menipis yang menjadi tantangan PSMS ke depannya ini adalah melawan PSP pekan baru karena di PSP pekan baru mereka baru sembilan kali main oke dan sudah mengumpulkan poin 10 berarti terpaut 5 poin daripada PSMS kita wajib menang lawan kita wajib menang melawan semen padang kalau pun kita mau gak menang lawan semen padang kita misalnya gak menang dalam arti yang kita seri lawan semen padang tapi kita wajib menang lawan pekan baru nanti guys kenapa karena lawan PSP pekan baru inilah yang menurut aku yang bakal menjadi penentu apakah kita bakal lolos apa enggak di babak selanjutnya tapi sebelum melawan PSP pekan baru aku kita kan nanti melawan semen padang dan kita juga bakal melihat hasil daripada pertandingan pekan baru melawan Sriwijaya jika yang menang saat itu adalah Sriwijaya maka peluang PSMS medan untuk lolos buat selanjutnya sangat besar karena Sriwijaya berhasil menang dan sisanya dia sudah punya dan tinggal satu pertandingan lagi tapi berpandang terbalik jika PSP pekan baru yang menang jika Riau yang menang maka poin 13 dan itu tertinggal dua poin lagi dengan PSMS dan apabila dia bisa menang lawan PSMS nanti baru diseregar maka kita akan tergusur dari ringkat ketiga nah ini suatu ancaman yang luar biasa bagi skoy AM Kinantan mari kita doakan semoga PSMS Medan tetap istiqomah konsisten dalam bermain nah kita masuk ke analisa di pertandingan menurut aku yang menurut aku yang aku tonton dari live itu walaupun tidak langsung ke stadion yang aku lihat adalah kita sangat bobrok dalam finishing finishing itu sangat-sangat minus kalau aku rasa bahkan yang mencetak gol kita itu bukan lagi striker kita atau tiga front kita yang serang kita tapi lini gelandang kita yaitu si Isan disini aku melihat Isan betul-betul menampatkan peluang dan langsung dan itu syutingan dia sempat mengenai refleksinya sempat ada pantulan dari lineback daripada PSDS yang aku sangat soroti adalah bagaimana Josef Valencia gagal memanfaatkan peluang yang begitu manis aku gak tahu ada apa dengan Josef Valencia ini padahal ada dua peluang manja peluang manis tapi dia gagal ada memang satu on target tapi yang dua ini dia itu kelewatan momentum dua itu bola berhasil dicuri atau di clearance padahal kalau misalnya kita sebagai seorang striker ketika sebelum kita mendapatkan bola kita sudah tahu mengambil keputusan apa apakah syuting atau oper nah ini enggak dia baru dapat bola langsung mikir mau apa ya nah gitu makanya Josef Valencia ini sangat kita sesalkan guys kalau melihat daripada performa Josef Valencia maka aku bisa bilang Marcio Souza tidak seburuk itu guys kalau aku bilang kenapa kalau Marcio Souza masih bisa ngeshoot masih bisa ngebut bola nah ini Josef Valencia sulit ngeshoot udah gitu sulit ngebut bola nah itu dia memang dia tetap di pada posisi utamanya sebagai man of target tapi ya itu kalau memang kita menginginkan Josef Valencia karena sundulan nah tapi kita kurang dalam supply bola dari crossing-crossing yang aku lihat crossing kita itu tidak tepat sasaran ataupun mungkin crossingnya tidak lambung guys nah itu mungkin jadi catatan atau evaluasi bagi squad M Kinantan oke baru selanjutnya itu tadi aku melihat ada peluang Isan Chan Isan Chan geren sih memang kalau dia gak bisa kita komen lagi dah Isan Chan ini memang betul-betul beruntung lah PSMS memiliki Isan Chan aku nengok Isan Chan ini kayak melihat Natail Singgorengo guys gocekan maut yang ngeshootnya itu miripnya sama badannya juga mirip ya tapi dia tadi ada satu peluang yang mana dia merangsek masuk dari sayap kanan masuk ke dalam kotak penalti dia udah ngelewati pemain lawan tapi yang aku sangat sayangkan dia milih untuk ngeshoot nah ini aku melihat si Isan Chan itu sering banget dia itu ngeshoot di sudut sempit guys padahal kalau dia itu ngoper saat itu pasti hasilnya akan berbeda saat itu udah ada Joseph Valencia yang udah menunggu mungkin pemain PSMS trauma ya ngumpen kepada Valencia apalagi ngumpen Ramadidaya tuh yang dia ngumpen ke Valencia tapi Valencia ya Allah kayak terkejut dia kayak takut-takut megang bola dia bingung mau ngusing apa ngeshoot atau gimana atau kontrol dan kontrol bola juga juga lama dan fisik dia lambat kali guys itu besar badan tapi pergerakannya itu sangat-sangat tidak ideal beda sama Kenneth Woke Kenneth Woke striker semen padang itu badannya gede tapi lincah guys bahkan waktu gol lawan Serwijaya kemarin 3-0 gol terakhir kan dia itu dia aduh sprint diikuti sama pemain Serwijaya backpress Serwijaya tapi ditutup sama keeper tapi dia masih bisa ngeshoot guys nah makanya selalu aku mungkin oke tapi ini striker kita padahal dia gak butuh lari dia hanya butuh finishing tapi itu juga masih gagal guys wah ini jadi catatan penting ya nah untuk selanjutnya mungkin yang tadi masuk di sayap kanan ya pengganti di sayap kanan kalau bisa aku bilang ganti aja deh itu gak perlu lagi walaupun memang apa kita kasih apa ya di menit-menit akhir aja kenapa karena peluang yang itu sebenarnya ajang pembuktian bagi yang sayap kanan tadi yang gagal memakai pulang dua atau tiga kali itu kalau misalnya tadi itu rahmat ilahi itu beda cerita apalagi peluang yang udah di udah kotak penalti itu gila sih aku selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati